Intro Pernyataan adanya keterlibatan Iwayan Arta Dipa dalam proyek pengadaan masker Skubadidina Sosial Karangasem tahun 2020 akhirnya dibuktikan dalam agenda pemeriksaan saksi di Kejaksaan Negeri Karangasem Rabu 19 Januari. Di hadapan penyidik Kejari Iwayan Arta Dipa menegaskan kalah jadi Wakil Bupati Igusti Ayuma Sumatri sama sekali tak dilibatkan dalam proses pengadaan 512 ribu masker tersebut, mulai perencanaan hingga proses pembagian. Menurutnya Wakil Bupati merupakan ban serep dalam penyelenggaraan pemerintahan. Jika dibutuhkan akan dipakai dan jika tidak dibutuhkan tidak akan dilibatkan. Ada 26 pertanyaan yang diajurkan penyidik kepada mantan birokrat asal Sangkan Gunung, Kejamaatan Sidemen Karangasem ini. Dia menegaskan dalam agenda yang berlangsung selama 2,5 jam tersebut, pertanyaan tim penyidik fokus pada proses pengadaan masker Skuba. Pemanggilan Arta Dipa sebagai saksi ini baru yang pertama kali setelah pemeriksaan sebelumnya gagal lantaran Arta Dipa masih sakit. Piannya menepi soal gosip ketidakcocokan Arta Dipa dengan mantan Bupati Mas Sumatri selama memimpin pemerintahan. Dirinya yang tak diajak berkomunikasi terkait rencana pengadaan masker dengan anggaran 2,9 miliar rupiah itu tidak ada hubungannya dengan masalah pribadi. Begitu pula dengan perhelatan Pilkada 2020 yang mana keduanya menjadi rival Baslon Bupati Wakil Bupati. Kasih Intel Kejari Karangasem IDW Gede Semaraputra membenarkan ada pernyataan saksi sebelumnya yang menyebutkan keterlibatan Arta Dipa sehingga jaksa peneliti meminta dilakukan konfirmasi. Berkas yang telah disita pun sudah diteliti, dipastikan tak ada tanda tangan dan parap Arta Dipa di semua dokumen pengadaan masker. Begitu sebaliknya, seluruh dokumen pengadaan masker terdapat tanda tangan dan parap yang dibubuhi beberapa pejabat, pemerintah Eslon 2 dan 3, termasuk disposisi mantan Bupati Mas Sumatri. Tim Bali Ekspres melaporkan. Terima kasih telah menonton!